Jumlah bakal calon legislatif mengalami penyusutan yang cukup signifikan pasca ditetapkannya daftar calon sementara atau DCS pada 19 Agustus kemarin. Dari data awal yang masuk sebelumnya terdapat 414 bacaleg dari 17 partai politik di Kota Kediri. Tetapi dalam DCS yang diumumkan kemarin tinggal tersisa 362 atau menyusut 52 orang. Wahyudi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Kediri menjelaskan dari 362 bacaleg yang masuk dalam DCS, sebanyak 217 diantaranya merupakan bacaleg laki-laki. Kemudian 145 lainnya merupakan bacaleg perempuan. Dengan persentase tersebut seluruh parpel, peserta pemilu telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan, yakni sedikitnya 30% dari alokasi bacaleg. Sedangkan dari puluhan nama yang tercoret tersebut, menurut Wahyudi mengalami beberapa kendala pemenuhan dokumen untuk bakal calon, diantaranya dokumen legalisir ijasa, surat dari pengadilan, dan lain-lain. Lebih lanjut, Wahyudi menyebut meski sudah lolos di DCS, namun posisi dari ratusan bacaleg ini belum tentu aman. KPU menurut Wahyudi masih melanjutkan validasi, salah satunya dengan mengajak masyarakat ikut melakukan verifikasi atau tanggapan masyarakat. Ataupun waktu-waktu ini proses kita kan sebenarnya menerima masukan dan tanggapan masyarakat, yang mana pasca kita mengumumkan DCS kemarin pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus, kami berharap juga ada tanggapan dan masukan masyarakat sampai nanti tanggal 28 Agustus. Pasca nanti tanggapan dan masukan masyarakat tanggal 28 Agustus tersebut, nantinya kami akan mencermati tanggapan dan masukan masyarakat tersebut, dan masih dimungkinkan untuk partai politik itu mengajukan penggantian terhadap DCS yang sekarang sudah kita umumkan. Saat ini jumlah DCS ada berapa Pak? Total jumlah bakal calon yang kita umumkan di DCS itu ada 362 bakal calon, yang mana merupakan bagian dari 17 partai politik. Sebelumnya sempat berapa ini Pak? Apakah memang ada pengurangan atau seperti apa? Iya, jadi kalau melihat perjalanannya, diawali dengan pengajuan bakal calon yang terakhir pada tanggal 14 Mei kemarin, itu total ada 414 bakal calon yang diajukan oleh 17 partai politik. Kemudian pasca kita laksanakan verifikasi, kemudian ada proses perbaikan dari partai politik, kemudian turun menjadi 404 pada tanggal 9 Juli jumlah bakal calon yang kita terima. Dan pasca kemudian kita laksanakan verifikasi, kita menetapkan ada 362, yang memang dikatakan sebagai memenuhi syarat dan kita umumkan di DCS untuk calon anggota DPRD Kota Kediri.